Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Sikin Rosikin di Channel One, Sikin Channel Kampung Pada sore hari ini saya pengen lihat atau pengen perjalanan salam dharma ke sutra ya teman-teman Ini mau masuk wilayah Indramayu ya teman-teman, bukan subang Ini saya pengen mengajak teman-teman jalan-jalan wilayah salam dharma ke sutra ya teman-teman, pantura ya Gimana kondisi, yuk kita ikuti perjalanannya Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman di Channel One, Sikin Channel Kampung Biar makin bertembang teman-teman Dan saya bikin kontennya makin bertambah semangat ya teman-teman Dan saya akan perlihatkan kondisi jendungan salam dharma dulu ya Lumayan teman-teman ya Kita lihatkan kontennya Ya teman-teman inilah Kondisi Dan situasi di bendungan salam dharma ya teman-teman ya Ini sudah kita lihat Ini debit airnya lumayan gede ya teman-teman ya Tuh teman-teman ya Depit airnya lumayan Lumayan besar Inilah kondisi Debit air di bendungan salam dharma Pada saat ini ya teman-teman ya Ya teman-teman Ini saya mau memasuki Wilayah Bendungan salam dharma ya teman-teman ya Sangat bagus sekali teman-teman Airnya Sangat besar sekali Sangat besar sekali airnya debinya teman-teman ya Tuh teman-teman sudah Ya teman-teman inilah Kondisi bendungan salam dharma ya Pada saat ini Depit airnya sangat gede banget teman-teman Teman-teman bisa saksikan Ini debit air di bendungan salam dharma Kabupaten indramayu ya teman-teman ya Ini sangat Besar sekali ya teman-teman Semoga banjirnya Jangan terlalu besar ya teman-teman Karena Imbasnya kasian Daerah panturanya Mudah-mudahan Tepat surut lagi Banjirnya Ya teman-teman ayo Kita lanjutkan perjalanannya ya teman-teman Menuju Ke Sukra ya teman-teman Jalur ini Yuk kita ikuti teman-teman Videonya Semoga ada hal-hal yang menarik Dan yang bagus Ya teman-teman ya Kita bisa simak Bareng-bareng ya teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Kita lanjutkan lagi perjalanannya ya teman-teman Ini Arah yang mau ke Indramayu teman-teman Ini masih Berada di Bilayah Salam Dharma ya teman-teman Ini jalannya Udah bagus ya teman-teman Ini kita udah memasuki Wilayah Kabupaten Indramayu Karena Perbatasan Berdungan Salam Dharma Adalah Perbatasan Wilayah Antara Subang Dan Indramayu ya teman-teman Ini kita akan memasuki Wilayah Karang Jaya ya teman-teman Ini Dan di samping sananya Itu Daerah Salam Dharma ya Bisa Salam Dharma itu ya teman-teman ya Ini Yang samping Kiri jalan Adalah Apa Disuruh Karang Jaya Teman-teman ya Mungkin Teman-temanku semua Atau saudara-saudaraku Dimanapun berada Pasti Orang Indramayu Khususnya Pasti udah Mengenal dan udah Meliwati jalur ini ya teman-teman Inilah Wilayah Karang Jaya Teman-teman Sangat Sejuk Udaranya teman-teman Apalagi Disampingnya Ada Dirigasi Sangat bagus ya teman-teman Ya inilah Kondisi Jalan ya teman-teman ya Udah bagus Dan Harus kendaraan juga Agak lengang Ini samping kanan saya Irigasi yang menuju ke Wilayah Bugis ya teman-teman Dari pintu Bugis nanti Air akan dibagi-bagi lagi ya teman-teman Air ini yang Akan mengairi Sawah teman-teman ya Mengairi sawah Wilayah Subang Dan juga Wilayah Indramayu ya teman-teman Ini Bentar lagi kita akan memasuki Wilayah Mangun Jaya Teman-teman ya Teman-teman pasti Udah pernah ngelewati jalur ini ya Era Mangun Jaya ya teman-teman Suasananya sangat indah banget ya teman-teman Sangat sejuk Udah teman-teman kita masih Dari meliwati Dari Samaran Jaya ya teman-teman Oke Bentar lagi pintu air Bugis ya teman-teman Ini kondisi jalannya Sangat bagus teman-teman Bisa teman-teman Dan air disini stabil Alhamdulillah Udah banjir ya teman-teman ya Dan Nggak hujan teman-teman Itu yang terpenting Karena kalau hujan Waduh Saya nggak bisa Berikut teman-teman Ini alhamdulillah nggak hujan teman-teman Ya kita lanjutkan lagi teman-teman Ini situasinya Sangat menyenangkan Karena udaranya sedih Dan banyak penduduk yang pada jalan-jalan Silir mudik ya teman-teman Lihat ya Itu Silir mudik ya teman-teman Jalan Masar Bugis ya teman-teman ya Ini depan dan ini balai desanya Balai desa Bugis ya teman-teman ya Ya disini kondisinya sangat ramai teman-teman Sangat ramai sekali ya Dan ini pintu air Bugis ya teman-teman ya Bisa teman-teman faksikan Ini pintu air Bugis ya teman-teman Bisa teman-teman saksikan ini Kita lihat Itu arah yang mau ke Sukra teman-teman ya Dan ini yang mau ke Compreng teman-teman Disini banyak ramai sekali teman-teman Inilah pintu air Bugis ya teman-teman Sangat ramai Banyak kendaraan milir mudik Kita selanjutkan lagi teman-teman Kita belok kiri ya Untuk arah ke Sukra teman-teman Ini kita akan memasuki wilayah Sukatani teman-teman Wilayah Sukatani ya Disini Ketit airnya Alhamdulillah teman-teman ya Stabil Bisa teman-teman saksikan Kita akan memasuki wilayah Sukatani ya teman-teman Ya teman-teman Saya lagi istirahat dulu nih Sambil melihat Ini domba teman-teman Ya Pasti teman-teman yang ada di rumah Ada yang memelihara domba Kalau nggak nyari rumput Bisa diangun kayak gini ya teman-teman ya Ini saya dengan bapak siapa ini? Oh Pak Kasir ini Teman-teman ya bagi masyarakat Sukatani dan sekitarnya Mengenal bapak ini ya Bapak Kasir yang lagi Angon domba atau kambing ya teman-teman ya Ya inilah arusnya lancar teman-teman ya Alhamdulillah Dan air Debit air disini sangat stabil ya teman-teman Bagus Ini air ini yang akan Menuju Wilayah Sukra teman-teman Yuk kita lanjutkan lagi teman-teman Ayo Pak Kondisinya sangat Bagus teman-teman ya Karena Tanya Orang jalan-jalan Ada yang lagi Nongkrong di jalan ya teman-teman Pemandangannya sangat Bagus banget teman-teman Alami Ini di depan Ada Itu air Sukatani ya teman-teman Pasti teman-teman Orang Indramayu Pernah lewat jalan ini ya Ini jalannya sangat Pernah lewat jalan Pasau Pasau Pernah lewat jalan Pernah lewat jalan Pernah lewat jalan Pau Pel operators Pasau Premier Pel Pel Inilah persawahan wilayah Skotani ya teman-teman ya Sangat Seluar tempat ini Dan samping tanah Irigasinya teman-teman Bentar lagi kita akan Memasuki Wilayah Gadel ya teman-teman ya Bentar lagi kita akan memasuki Wilayah Bisa Gadel Disini banyak orang yang Angon kambing ya teman-teman Sangat rumput Di pinggir irigasi ini Sangat banyak Jadi Gak usah Ngambil rumput atau ngarit ya teman-teman Kalau bahasa indrama itu ngarit Ya teman-teman Bentar lagi kita akan memasuki wilayah Gadel ya teman-teman ya Ini masih ditawang teman-teman ya Sawahnya sangat indah banget teman-teman Samping kiri samping kanan Samping kiri samping kanan Sawah semua teman-teman Inilah wilayah Indramayu Ya teman-teman Di depan adalah wilayah Gadel ya teman-teman ya Ini masih wilayah Kabupaten Indramayu Ini wilayah Gadel ya teman-teman Jalan-jalannya udah bagus semua ya teman-teman Wilayah Indramayu Oh iya teman-teman Jangan lupa Like, comment, dan subscribe ya Di channel One HD Channel Kampung Biar channel ini Makin berkembang Dan makin bersemangat Bikin video-video berikutnya ya teman-teman Tolong like, comment, dan subscribe ya Di channel One HD channel Kampung ya teman-teman Yang udah subscribe saya doakan Semoga sehat Pagi umur, banyak rejeki Dilancarkan segala Segala usahanya ya Tadi kita udah lewati desa Gadel ya teman-teman ya Ya ini teman-teman udah mau Masuki wilayah Cilandak teman-teman Ini di depan ada pertigaan Yang belok kiri mau ke Bogor ya teman-teman ya Tuh, mau ke Bogor teman-teman Ini yang mau ke Sukra Arah ke Sukra teman-teman Di depan ada pertigaan Yang belok kanan mau ke Cilandak ya teman-teman ya Ini kita udah memasuki wilayah Cilandak Nah ini wilayah Cilandak teman-teman Ini yang belok kanan Ini Cilandak teman-teman ya Yang lurus Ke Sukra teman-teman Inilah pertawaan daerah Cilandak Cilandak teman-teman Langsung dua sekali ya teman-teman Ya teman-teman Ini kita udah memasuki Wilayah Sukra ya teman-teman ya Wilayah Sukra Kabupaten Indramayu teman-teman Inilah wilayah Sukra teman-teman Yang akan langsung Ke Pandura teman-teman ya Disini sangat ramai ya teman-teman Ya di depan sebentar lagi Pantura ya teman-teman Ya teman-teman Ini kita udah memasuki Pantura teman-teman Bentar lagi nih depan Pantura ya teman-teman ya Ini disini Ya teman-teman udah kaksikan videonya Inilah perjalanan saya Salam Dharma ke Sukra teman-teman Inilah Pandura teman-teman Kita saksikan teman-teman ya Ini harusnya Sangat itu teman-teman Sudah Lancar Sangat lancar teman-teman ya Alhamdulillah Lancar teman-teman Perjalanannya Tidak ada langan apapun Dan jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Di Channel One East Di Channel Kampung ya teman-teman Biar makin semangat lagi Dan tekan lonceng ya teman-teman Jangan lupa Tekan lonceng ya ya Biar akan mendapatkan video-video terbaru Dari One East Di Channel Kampung Ya teman-teman Tadi sudah kita Simak Videonya Gimana perjalanan Dari Salam Dharma Ke Sukra ya teman-teman ya Dan tadi Kita lihat Liputan di Bendungannya juga Lebih airnya Sangat Besar sekali ya teman-teman ya Dan Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Di Channel One East Di Channel Kampung Teman-teman ya Dan tekan lonceng ya teman-teman Biar saya Makin menambah semangat Bikin konten ya teman-teman Dan bagi yang sudah Subscribe Saya ucapkan terima kasih teman-teman Semoga Saya doakan Sehat-sehat Halepian Panjang umur Dan banyak rezeki ya teman-teman ya Dan sekian dari saya Bila ada salah-salah kata Dari Channel One East Di Channel Kampung Saya minta maaf ya Wabilai topiku al-hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Persaudaraan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton